Jangan lupa like, share, dan subscribe Mega bersama rekan timnya Red Sparks akan lakukan pembantaian besar-besaran kepada mantan kaptennya yang membelot ke IBK Altos musim ini layaknya pejuang Korea Selatan yang membelot ke Laskar Korea Utara di masa perang Korea Jadwal KOVO 2024 yang telah disebar ke seluruh penjuru Korea menandakan genderang perang telah ditabuh hirup pikuk dan tangisan para sporter telah siap memecahaninya langit Korea hari ini dan kita yakin Mega akan memberikan sebuah hadiah speed paling mengerikan di musim ini buat sang mantan kapten, Le Soyang Deru Spik Badai Sang Megatron telah mencapai puncak kepanasan tertinggi hari ini Pusai Mega dan rekan timnya dipanaskan, dibakar, diseduh mendidih dengan kerasnya latihan Red Sparks yang dipimpin Koh He Jin sebagai penanggung jawab kesiapan fisik pemain di Medan Laga pengerebekan ke kamar-kamar pemain Red Sparks pun telah mulai diterapkan secara tiba-tiba selain Mega, pengerebekan ini pun juga berlaku buat Van Zabukilik yang ternyata ketahuan miliki darah perang yang ia dapat dari hobinya membaca sejarah-sejarah perang paling mengerikan di dunia untuk tim lawan di IBK Altos kita bisa melihat Le Soyang terlihat sangat gugup dalam menerapkan posisinya ia terlihat tak seperti diberlakukan di Red Sparks kini ia tak dianggap sebagai legenda di sana ia terlihat tak mendapat perhatian khusus layaknya semasa bersama Mega dan Gia di Red Sparks mungkin cukup sekian kabar Mega Wati hari ini Paman kita berharap pada tanggal 30 September Lusa kita bisa lihat Mega lagi dengan sejuta aksinya yang memukau tetap di jalan yang berguna buat orang lemah dan jangan lupa menikah